P.T. Kereta Api Indonesia memodifikasi kursi kereta kelas ekonomi yang sebelumnya memiliki sandaran tegak 90 derajat dan berhadapan-hadapan kini dirubah total. Perubahan kursi kereta ekonomi ini viral di media sosial. Direktur Utama P.T. Kereta Api Indonesia Didik Hartanto menuturkan alasan KAI mengganti kursi lama di kereta api kelas ekonomi yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan daya beli masyarakat. KAI akan bertransformasi menjadi transportasi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Seiring dengan adanya upaya perabaikan fasilitas, KAI pun mengkaji penyesuaian tarif kereta api. Selain merombak jenis kursi kelas ekonomi mulai Juni 2024, KAI juga akan mempercepat waktu tempuh perjalanan kereta api menjadi lebih singkat. Jumlah waktu yang dipersingkat ini berbeda-beda untuk masing-masing kereta dengan rata-rata selama 61 menit sampai 71 menit. Vivi Public Relations KAI bernama Joni Martinus mengatakan perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari program peningkatan pelayanan KAI untuk kereta api kelas ekonomi. Permukaan kursi kereta ekonomi ini akan dilakukan secara bertahap agar operasional kereta api tidak terganggu. Joni menguapkan jumlah kursi yang tadinya berkapasitas 80 tempat duduk juga dikurangi menjadi 72 tempat duduk sehingga memberikan kesan yang lebih luas. Selain itu, Joni menyebut interior kereta kelas ekonomi ditambah Public Information Display System yang dapat menampilkan jam dan suhu. Modifikasi ini juga dilakukan pada toilet kereta api kelas ekonomi. Salah satunya toilet congkok kini menjadi toilet duduk dengan nuansa lebih mewah. Jadi memastikan dalam waktu dekat pelanggan kereta api akan merasakan pengalaman yang berbeda dan lebih nyaman. Terima kasih telah menonton!